Intro Baru-baru ini, badan pengawas obat dan makanan menemukan 10 kasus produk skincare ilegal di Makassar. Temuan tersebut mengebohkan warga, karena banyak skincare yang ditemukan mengandung merkuri dan bahan berbahaya lainnya. BPUM Makassar berhasil menyita 16 galon bahan baku pembuatan skincare ilegal di Makassar pada Kamis 24 Oktober 2024. Bahan baku itu disita dari salah satu oknum pelaku usaha. Tak hanya itu, Haryani menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menyita 20 galon bahan baku kosmetik pada razia sebelumnya. Situan tersebut berasal dari pelaku usaha yang berbeda. Kalau yang kemarin, yang 20 sudah diproses, masih dalam proses ya, yang ini kan baru dapat kemarin. Nah ini nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah itu, para pelakunya akan dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Tarluna, sejak tahun 2023 Makassar telah menjadi perhatian BPOM, khususnya terkait produk skincare yang berbahaya. Kita lakukan penindakan, kita ambil. Terus dari itu kita uji ke laboratorium. Ternyata ada barang-barang yang berbahaya di dalamnya. Dari situ kita akan lanjutkan pada tindakan berikutnya, berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan untuk projustisian. Jadi pelakunya akan kita tarik ke pengadilan. Kita tegas. Selanjutnya BPOM mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan atau mendapati produk skincare dengan bahan berbahaya. Tim Quotion TV menyampaikan. Terima kasih telah menonton!